Sialong, boleh saya dengar lagi suaranya? Sialong, bersyukur sekali kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Kita ada di Minggu keempat bulan Mei Dan kita merayakan hari Pantai Kosta hari ini Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara terkasih Dalam keadaan sehat Kita akan mempersiapkan hati kita Pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini Dan sebelumnya saya mungkin bisa minta Bapak Ibu Saudara Untuk memberi salam kanan kirinya Selamat hari Minggu Umat yang dikasihi dan mengasihi Allah Hari ini Allah mengundang kita Untuk menghayati kehadiran roh kudus Sebagai roh penghibur Yang mendampingi kita Dalam segala dinamika hidup yang ada Marilah kita dengan segenap hati Memuji dan memuliakan namanya Malam kaya Menyanyingkan kemuliaannya Menyanyingkan kemuliaannya Menyanyingkan kemuliaannya Menyanyingkan kemuliaan Menyanyingkan kemuliajannya Menyanyingkan kemuliaan Pencinta kemuliaannya Lo Trustees Mubing dan muncul Semua yang ada Bungu berkicauan, menyangkut sang sulia Bungu bergekat, alam liang-liang, menguji namanya Teruskah bernyanyi, banyak pasirnya Teruskah bernyanyi, banyak pasirnya Bungu berkicauan, menyangkut sang sulia Bungu berkicauan, alam liang-liang, menguji namanya Teruskah bernyanyi, banyak pasirnya 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 Jembat yang dikasih Tuhan Minggu Pentakosta ini kita rayakan bersama-sama Dan kita awal ibadah ini dengan keyakinan demikian Bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yang menjadikan dan memelihara kehidupan segenap ciptaannya Amin Tuhan beserta saudara sekalian Akibat curah hujan tinggi, sebagian Manado juga mengalami longsor Salah satu yang terdampak adalah area pemakaman di Jalan Raya Manado Tomohon Sabtu pagi petugas mulai membersihkan puing-puing longsor Dalam visual yang direkam oleh warga ini saudara memperlihatkan Kondisi permukiman warga yang rusak di terjang banjir bandang Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Betul pegi petugas mulai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam pikiran perkataan dan tingkah laku kita terdapat kekeliruan Juga di tengah panggilan Allah memberitakan kasih Tak jarang kita masih abai terhadap sesama kita Sesama ciptaan Namun marilah kita mengakui segala kekeliruan itu dihadapan Allah Dengan memohon pengampunannya Jemaat diperselahkan untuk doa pribadi untuk doa pengakuan dosa Ya Tuhan Inilah seru pertobatan kami Ampunilah kami dan perbaharilah hidup kami Amin Dengan bagian berdiri kita akan menerima berita anugrah Yang dibacakan dari Masmur 19 ayat 1 dan 2 Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam Betapa terangnya langit menyatakan kemuliaan Allah betapa jelasnya Cakrawala menunjukkan perbuatannya Demikianlah berita anugrah dari Tuhan Syukur kepada Allah Mari saudaraku kita sambut berita anugrah dengan penyanyikan nyanyi-nyanyi kidung baru nomor 21 Ku diberikan kidung baru Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku Ku di nama lagu paling mulia Di nama lagu paling mulia Hidup kasih yang beraku Hatiku bersuka citalah Bersuka citalah Bersuka citalah Bersuka citalah Hatiku bersuka citalah Di dalam Yesus Tuhanku Ku mengasihi Tuhan Yesus Yang tersalit bagiku Ku mengasihi Tuhan Yesus Yang tersalit bagiku Segala dosaku dihapusnya Hingga manut hidungku Hatiku bersuka citalah Hatiku bersuka citalah Bersuka citalah Bersuka citalah Bersuka citalah Hatiku bersuka citalah Di dalam Yesus Tuhanku Hatiku bersuka citalah Bersuka citalah Bersuka citalah Bersuka citalah Bersuka citalah Hatiku bersuka citalah Di dalam Yesus Tuhanku Menggunakan semangat pentak kosta itu Karena kami mau menyambut kehadiran Allah Ruh Kudus Yang sudah hadir dalam hidup kami Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangannya Supaya oleh pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan Kami semua makin mengalami kehidupan yang diubahkan Yang diperbarui dan makin hari makin bertumbuh dalam segala hal Berbicara lah ya Tuhan melalui pemberitaan firman ini Dan tolonglah hambamu ini Supaya yang lemah dan terbatas ini tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Di dalam nama Yesus kami selahkan waktu pemberitaan firman ini Amin Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27 Dan pasal 16 ayat 4 sampai dengan 15 Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27 Dan pasal 16 ayat 4 sampai dengan 15 Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi kamu harus juga bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku Pasal 16 ayat 4 sampai dengan 15 Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu Supaya apabila datang saatnya kamu ingat Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku Kemana engkau pergi Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu Sebab itu hatimu berduka cita Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang padamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman akan dosa Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak Dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggunya Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya Adalah aku punya Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbagailah setiap orang yang mendengar firman Tuhan Menyimpan dalam hati Dan melakukannya dalam hidup setiap hari Haleluya 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 Setiap hari Libur Hari raya kemarin Lima hari tukang sampah Tidak datang Sampah-sampah Menumpuk Dan saya kira banyak ibu rupaan tangga Juga menjadi Bingung Bagaimana itu Sampah-sampah di rumah itu Kalau sudah menumpuk berhari-hari Tidak diambil Di dalam rumah Bau Ditaruh di depan rumah Nanti diacak-acak kucing atau tikus Wah Bingung juga Maka banyak ibu-ibu yang kreatif Menaruh sampahnya Bagaimana Ada yang tahu Saya juga ngalami Jadi Tahu bagaimana cara itu Mengatasi supaya sampah-sampah itu Tidak buang Tidak menjadi bau Di luar rumah Tapi tidak diacak-acak kucing Ya Mungkin selainnya bisa ditayangkan Ya oke Ya ini Banyak ibu-ibu yang lalu menggantungkan Sampahnya Di atas pagar Atau kalau yang ini malah Agak berlebihan ya Di atas pohon Jadi kucing juga gak bisa Ngacak-acak Sebab bagaimana lagi Arah sampahnya terlalu banyak Dan dikasih Tuhan Memang di dunia ini Ada dua urusan rumah tangga Yang Termasuk Persoalan yang Memusingkan Yang pertama Yaitu gudang Yang kedua Yaitu sampah Ya Semua rumah Kalau sudah ngomong gudang Itu waduh pusing Ya Gereja kalau ngomong gudang Juga pusing ya Kenapa Karena seberapapun gudangnya Disiapkan Selalu kurang Karena kita memang Orang yang termasuk Suka menyimpan Ya sedikit-dikit simpan Apalagi ada tipe Ibu rumah tangga Atau Bapak Tertentu yang sukanya Itu apa-apa Disimpan 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 Waduh Gudangnya berapapun Gak cukup Tapi pertanyaan sedara Gudang apa Yang paling besar Di seluruh dunia Ya Ini Kalau yang bisa jawab Nanti dapat jadi Dari Majelis ini Gudang apa Yang paling besar Di seluruh dunia Gak ada yang mengalahkan Apa Gudang apa Gudang pesawat Oh enggak Gudang pesawat bukan Yang paling besar Ada yang lebih gede lagi Gudang apa Yang paling besar Di seluruh dunia Yaitu Gudang apa Ada yang bisa jawab Hadiah menanti Kalau majelisnya Siap hadiah loh Tapi ya Apa Gudang apa Ya Gudang yang paling besar Di dunia adalah ini Gudang hati Gudang hati itu Paling besar sedunia Isinya sampah-sampah Pikiran Masa lalu Kekecewaan Persoalan Pergumulan Banyak sekali Dimasukkan orang Dalam hati Ibarat Hati ini Tempat Gudang Ini gudang Apa-apa Dimasukkan Termasuk Sampah Dimasukkan Semua kita Masukkan Di dalam hati kita Yang kotor Yang apa Masuk semua Sehingga hidupnya Menjadi seperti ini Dan saya kira Ada banyak sekali Memang orang-orang Yang memiliki Sampah-sampah Kehidupan Yang disimpan Rapat-rapat Tentu saja Sampah itu Bau Lama-lama Menumpuk Bisa menimbulkan penyakit Tapi ini Dihayati sendiri Dinikmati sendiri Karena tidak mau Orang lain tahu Takut Orang lain tahu Dirahasiakan Hanya Tuhan yang tahu Tidak heran Saudara Satu kali nonton TV Di rumah Seorang ibu Lihat ceritanya Bagus Tentang Keluarga harmonis Suami istri Yang harmonis Di film itu Si ibu ini Menangis Kok malah nangis Lihat film Harmonis kok nangis Karena dia lalu Membandingkan Film itu Dengan Kehidupannya Dia sendiri Wah Di film itu Suaminya kok Baik banget ya Sama istri Nah dia sendiri Memiliki suami Yang tidak pengertian Yang tiap hari Menjadi doanya Yang tiap hari Menjadi tangisannya Dia selalu nangis Tuhan Kenapa aku punya suami Seperti dia Nggak pengertian Nggak mau tahu Nggak pedulian Semua gue Keras kepala Seenaknya Nah akibatnya Tentu saja Itu menjadi luka Di hati Seperti Apa Tempat yang Sampah Hati ini Mungkin Buat Yang di rumah Shootnya Harus kelihatan ini Nanti kasihannya di rumah Saya mau melakukan apa Nggak lihat Ya oke Bagus Nah Ini adalah Simbol sampah hati Di dalamnya Ada banyak Sampah Nah saudara dan saya Kalau tiap hari Memenuhi diri kita Dengan sampah-sampah Kehidupan Kekecewaan Kemarahan Dan segala hal Ya lama-lama Diri kita menjadi Seperti Sampah Saudara Dan lama-lama Sampah ini akan Mengganggu Cara hidup kita Kehilangan Suka cita kita Karena sampah-sampah ini Jack Canfield Penulis buku Chicken Soup for Soul Itu Mengatakan Satu hari Setiap hari Kita ini dihujani Dengan kata-kata negatif Dan menurut Jack Canfield Tidak Tanggung-tanggung Jumlah kata negatif Yang menghujani kita Tiap hari Berapa 460 Kata Negatif Atau kata Sampah Menghujani kita Kalau Anda Rajin Menerima Kata-kata Sampah Tiap hari 460 Kata sampah Anda masukkan Dalam pikiran Anda Anda masukkan Dalam hati Anda Ya betul-betul Hidup Anda Akan seperti Sampah Kita nonton Sinetron Ceritanya Belum tentu Mendidik Tapi apa yang Anda Tentu memasuk Dalam hati Dan pikiran Sehingga Anda Mudah berasangka Mudah pikiran Negatif Seperti sinetron Ketika Anda Suka chatting Catingan Lewat media Sosial Dan disitu Orang mengungkapkan Apa saja Kalau kita tidak Kritis semuanya Kita masukkan Di dalam Hati dan pikiran Kita Ya lama-lama Hati pikiran Kita jadi Tempat sampah Tahu-tahu Semua itu Yang hoax Yang tidak benar Masuk semua Hasilnya apa Kalau kita bersikap Demikian Maka hasilnya Adalah Sampah-sampah Ini memenuhi kita Apa saja Sampah yang memenuhi Hati dan pikiran kita Pengalaman pahit Pengalaman pahit Ketakutan Rasa takut Banyak orang Contoh pengusaha Di masa pandemi ini Banyak yang takut Ada pengusaha Tanya pada seorang Ahli ekonomi Ini kira-kira Pandemi ini Masih berapa lama Seorang ahli Seorang ahli akan Mengatakan Wah kira-kira Ya sampai tahun depan Atau ekor Dari pandemi ini Bisa ya dua Atau tiga tahun Wah pengusaha ini Langsung takut Ciut hatinya Sudah setahun ini Aja usahanya itu Hidup segan mati Tak mau Banyak usaha yang tutup Baru setahun aja Sudah banyak Nah ini kalau jalan Dua tiga tahun lagi Bagaimana usaha saya Takut ya Tapi mau ngomong sama istrinya Dia tahu Istrinya gak akan tahu Dan gak mungkin Gak peduli Yang ngomong sama karyawannya Karyawannya gak ngerti Ngomong sama siapa Gak ada yang tahu Dia simpan sendiri Di dalam hatinya Maka hatinya menjadi Tempat persembunyian Ketakutan yang mengirikan Dan bisa jadi Banyak orang juga Menyimpan duka yang hebat Bahkan keraguan pada Tuhan Oh sudah berapa kali Saya bertemu dengan orang-orang Yang sedih Pak saya ini bisa dapat Pasangan gak ya Pak Kok bisa dapat pasangan gak Saya doa sudah bertahun Gak dapat pasangan Tuhan ini mendengar Doaku atau tidak ya Dian-dian sebenarnya Dalam hatinya Mulai ada keraguan Apa Tuhan Tidak mendengar doaku Dan banyak orang lalu Ditinggal persoalan hidupnya Lalu merasa Tuhan Rasanya Apa ya benar Mengerti persoalan saya Nah kalau kumpul disini Ditanya siapa percaya Tuhan Saya Sama angkat tangan Tapi coba ditanya Satu persatu Jujur di hatimu Engkau percaya Tuhan Begitu kita buka Di hati kita Waduh Ada banyak Kekecewaan Pada Tuhan Ada banyak Berita yang Tidak menyenangkan Waduh Ketidakpercayaan Mungkin memenuhi Hati kita Banyak orang terluka hebat Banyak suami Terluka oleh Sikat Sifat istri Yang tidak Hormat Pada suami Sebaliknya Banyak istri Terluka hebat Oleh suami Yang tidak Mau pengertian Kekecewaan Berat Kemarahan Oh banyak sekali Banyak kegagalan Yang memalukan Yang kita simpan Di gudang Rahasia hati kita Yang membuat kita Lalu itu Menjadi tidak semangat Kenapa aku sering gagal Kamu kan gak tahu Taunya Aku di gereja Kelihatannya baik-baik Di tengah teman-teman Baik-baik Padahal menyimpan Segudang rasa minder Karena gagal Dan banyak sekali Keputusan-keputusan Yang salah Yang kita buat Yang orang lain Tidak tahu Karena kita menutup-nutupinya Akibatnya Gudang hati kita Berat Penuh Dengan Sampah Oh sudah Dikasih Tuhan Kalau sudah demikian Lalu bagaimana Oh dampaknya mengerikan Dampaknya kita Kehilangan Suka cita Kita jadi orang yang Pendiam Suka murung Ragu-ragu Kurang percaya diri Bahkan sering Kita Tidak percaya Janji-janji Tuhan Ya percaya Tuhan lah Ya tapi Ya buktinya Ya belum terjadi Itu dalam hidup saya Wah kita bisa punya Perasaan yang macam-macam Tentang Tuhan Atau lalu kita menjadi Orang yang mudah Sensitive Mudah emosional Emperamental Menjadi suka Overacting Kita lalu Mengatur Waktu semau kita Sebagai suami Tidak peduli Dengan keluarga Tidak peduli Sama orang lain Pokoknya saya Semau Saya sendiri Kenapa bisa begitu Orang menjadi begitu Egois Tidak peduli Perasaan orang lain Orang menjadi suka Menuntut Kasar Suka kritik Selalu mengkritik Orang ini Kalau kemana-mana Tukan kritikus Kenapa bisa demikian Ya kembali Ya isi hatinya itu Sampah-sampah Semua sampah Dimasukkan ke dalam hatinya Ya begini Kalau sudah demikian Korbannya siapa Kalau kita menyimpan Sampah-sampah Di dalam hati kita Siapa yang jadi korban Yang jadi korban Pertama diri kita sendiri Kehilangan Suka cita dan bahagia Lalu siapa yang menjadi korban Ya tentu saja Orang yang terdekat dengan kita Pasangan kita Anak-anak kita Orang tua kita Orang-orang terdekat kita Akan menerima Lemparan negatif Dari hati Yang sakit Dari hati Yang penuh dengan hal negatif Ya keluar sampah Ya seperti ini Altar ini kan penuhi ini Dengan sampah-sampah-sampah Ini gak tahu ini Ini yang membuang sampah-sampah Sembarangan di sini Ini siapa nih Ini kalau ketahuan Majelis KKI Jaya Marah loh ini majelisnya Ini siapa ini Yang buang-buang sampah-sampah Sembarangan Semua ditaruhkan di atar Wah ini kayak begini Buang sampah Sembarangan Ini kamu apa Bukan loh Marah ini majelis loh Sampah Buang sembarangan Wah Nah tapi kadang-kadang Kita suka mengambil sampah Di dunia Di dunia-dunia Sekitar kita Ya kita masukkan Di hati kita juga tuh Wah Sampah-sampah Masuk semua Di hati kita Akibatnya sedara Wah hidup kita mengirikan Maka tidak heran sedara Hari ini banyak orang Gak ada lagi kebahagiaan Gak suka cita Gak semangat hidup Pertanyaannya Pak lalu bagaimana Lah ini sedara Ini berita yang luar biasa Yang kita terima dari Peristiwa pentak kusta ini Yang menjadi rasa syukur kita Karena kita punya Allah Roh kudus Yang kita hayati Hadirnya Melalui peristiwa pentak kusta ini Sudara Ada tiga hal Paling tidak Yang Allah Roh kudus Lakukan Yang kita Tidak bisa Lakukan Yang manusia Ya kalau bisa Mengejakan sedikit lah ya Tapi yang bisa Betul-betul Mengejakan Tiga hal ini Allah Roh kudus Dalam teks Nanti akan kita bahas Yang pertama Yaitu menghibur Yang berduka Yang kedua Hanya Allah Roh kudus Yang bisa Menginsafkan Seseorang Yang ketiga Hanya Allah Roh kudus Yang mengerti Kepedihan Hati Terdalam Nah pertama dulu Hanya Allah Roh kudus Yang bisa Mengerti Duka Seseorang Setelah kalau Seseorang itu Membutuhkan Sesuatu Bantuan Katakanlah Sembako Butuh Sembako Wah buat saya Sebagai pendeta Senang sekali Bisa membantu Sembako Tinggal ke Gika Ingejayan Ada banyak Sembako Kita kasih Mudah Butuh Nasihat Ya kasih Nasihat Butuh firman Kasih firman Tetapi kalau Seorang itu Berduka Karena Kekasihnya Karena suaminya Istrinya Anaknya Orang tuanya Yang dikasihinya Yang sangat Ditintainya Berpulang Lalu berduka Terluka Tuhan Kenapa Kok sekarang Wah ini Menghiburnya Susah Pendeta Mau mendoakan Berapa Lama pun Orang ini Tidak bisa Begitu saja Lewat Kedukaan Karena Memang Duka ini Adalah Sebuah Peristiwa Yang Sangat Dan Menyakitkan Dari Semua Krisis Manusia Kalau Semua Krisis Manusia Itu Di Ranking Bisnis Jatuh Kena PHK Kena Sakit Kena Ini Kena Ini Ranking Tertinggi Adalah Kedukaan Dan siapa Yang bisa Menghibur Orang Berduka Sulit Sudah Sulit Sebagai Pendeta Sebagai pendeta Jujur Saya Mengatakan Kehadiran Pendeta Ya Mungkin Sedikit Meringankan Duka Tetapi Tidak Ada Artinya Sebenarnya Karena Yang Diputukan Orang Itu Bukan Kehadiran Pendeta Dia Mereka Ingin Mendapatkan Penghiburan Yang Sejati Tapi Siapa Yang Bisa Menghiburi Hiburan Yang Sejati Untung Saudara Mari kita Lihat Yohanes Yohanes 16 Ayat 6 Dan 7 Mari Perhatikan Alkitab Saudara Yohanes 16 Ayat 6 Dan 7 Tetapi Ketika Aku Mengatakan Hal Itu Kepadamu Sebab Itu Hatimu Berduka Cita Tetapi Ayat 7 Berita Yang Indah Yang Sejalan Dengan Berita Duka Cita Tadi Adalah Namun Benar Yang Kukatakan Ini Kepadamu Adalah Lebih Berguna Bagi Kamu Jika Aku Pergi Sebab Jikalau Aku Tidak Pergi Penghibur Itu Tidak Akan Datang Kepadamu Itu Mengulang Sebenarnya Di Ayat Yohanes 15 Ayat 26 Penghibur Yang Akanku Utus Dari Bapak Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Yang Bersaksi Tentang Aku Jadi Tuhan Yesus Tahu Murid-muridnya Akan Berduka Ketika Dia Akan Mati Bangkit Lalu Naik Ke Surga Tetapi Tuhan Yesus Mengiringi Kedukaan Murid-muridnya Dengan Kehadiran Allah Roh Kudus Roh Penghibur Nah Inilah Berita Bahagia Buat Semua Orang Yang Berduka Inilah Berita Bahagia Buat Semua Orang Yang Hari Ini Masih Terikat Dengan Rasa Sesak Karena Duka Menghadapi Duka Hari Selasa Besok Ada Acara Bagaimana Kita Hendak Membahas Dan Sharing Memulihkan Duka Cita Selasa Besok Sedara Bisa Mengikutinya Dan Untuk Mendapatkan Pembicara Hari Selasa Besok Itu Sulit Kami Menghubungi Seorang Pendeta Pendeta Itu Kita Hubungi Yang Sudah Pernah Mengalami Kedukaan Pendeta Itu Mengatakan Pak Saya Sendiri Juga Masih Harus Bergumul Dengan Bisa Sepenuhnya Melalui Masa Duka Ini Kami Mengerti Kita Cari Pembicara Yang Lain Juga Bergumulannya Kedukaan Juga Berat Jadi Nyari Pembicaranya Aja Sulit Kenapa Walaupun Pendeta Sekalipun Kalau Mengalami Kedukaan Dia Berat Pak Sakit Mungkin Ketika Seseorang Mengalami Kedukaan Masih Ada Rasa Kecewa Kenapa Dulu Aku Terlambat Kenapa Aku Dulu Tidak Membawa Ke rumah Sakit Kenapa Aku Begini Kenapa Ada Banyak Macam Kecewaan Tetapi Sedara Apapun Itu Tidak Seorang Pun Bisa Menghibur Tetapi Allah Roh Kudus Roh Penghibur Itu Untung Hadir Dalam Hidup Kita Memberikan Penghiburan Yang Seorang Pun Lainya Tidak Bisa Menghibur Itulah Karya Allah Rukudus Yang Dasyat Yang Pertama Di Dalam Teks Kita Ayat 6 Dan 7 Yang Kedua Di Ayat Yang Kedelapan Sampai Ayat Yang Kesebelas Mari Perhatikan Adalah Karya Allah Rukudus Yang Dasyat Yang Tidak Bisa Orang Lakukan Kecuali Dia Yang Dasyat Itu Yaitu Allah Rukudus Mari kita Lihat Ayat 8 Sampai 12 Dan Kalau Ia Datang Ia Akan Menginsafkan Dunia Akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Akan Dosa Karena Mereka Tetap Tidak Percaya Kepadaku Akan Kebenaran Karena Aku Pergi Kepada Bapak Dan Kamu Tidak Melihat Aku Lagi Akan Pengharapan Karena Penguasa Dunia Ini Telah Dihukum Jadi Tuhan Jesus Mengatakan Allah Kudus Akan Hadiri Melakukan Yang Orang Lain Tidak Bisa Lakukan Apa Ia Akan Menginsafkan Dunia Akan Dosa Satu Dua Akan Kebenaran Tiga Akan Penghakiman Ini Tiga-tiganya Penting Sudara Menginsafkan Seseorang Itu Sulit Sudara Ada Seorang Ibu Pak Meneta Tolong Suami Saya Dinasehati Sulit Menasihati Orang Sudara Supaya Orang Itu Insaf Itu Sulit Harus Jujur Saya Katakan Saya Sengkali Paling Sedih Kalau Harus Mendoakan Pasangan Yang Sedang Konflik Sulit Kenapa Kalau Orang Sudah Mengeraskan Hati Konflik Apalagi Ada Orang Ketiga Waduh Sulitnya Bukan Main Dinasehati Pak Pendeta Kamu Kan Mestinya Tahu Anak Tuhan Tuhan Tidak Boleh Selingkuh Begini Wah Sulit Untuk Insas Pak Pendeta Tidak Tahu Begini Waduh Kenyang Sudara Saya Dengan Hal-hal Begitu Orang Kalau Sudah Mau Selingkuh Orang Yang Sudah Mau Cerai Dinasehati Tidak Bisa Keras Kepala Kenapa Bisa Begitu Karena Isinya Hatinya Sudah Seperti Sampah Tidak Tidak Bisa Dinasihati Seperti Apa Kasih Firman Dikut Bayi Tidak Bisa Karena Itu Kita Membutuhkan Allah Rukudus Karena Allah Rukudus Yang Bisa Menginsafkan Orang Itu Bisa Menginsafkan Kita Sudara Kalau Kita Mau Berubah Siapa Yang Bisa Mengubah Kita Yang Menyadarkan Kita Tidak Bisa Seorang Pun Kecuali Diri Kita Sendiri Dan Diri Kita Sendiri Bisa Digerakkan Hanya Oleh Tuhan Karena Itu Sudah Dikasih Tuhan Betapa Pentingnya Peran Allah Rukudus Menginsafkan Dunia Akan Tiga Hal Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Sudah Tiga-tiganya Ini penting Dan Tiga-tiganya Dikaitkan Dengan Yesus Akan Dosa Karena Mereka Tetap Tidak Percaya Kepadaku Akan Kebenaran Karena Aku Pergi Kepada Bapak Dan Seterusnya Tiga-tiganya Dikaitkan Dengan Yesus Yang Akan Menghakimi Juga Kenapa Kok Tiga-tiganya Dikaitkan Dengan Yesus Karena Di dalam Yohanes Pasal Satu Satu Sampai Tiga Digambarkan Yesus Adalah Sang Logos Firman Allah Yang Menjadi Manusia Yesus Adalah Firman Yang Menjadi Manusia Kalam Allah Yang Menjadi Standar Kalau Kita Tidak Seperti Kristus Berarti Kita Salah Jurusan Dosa Kalau Kita Tidak Mengikuti Dia Berarti Kita Tidak Sejalan Dengan Tuhan Jadi Yesus Menjadi Senter Kehidupan Sebaliknya Kalau kita Tanya Pak Kalau itu Salah Yang Benar Yang Mana Yang Benar Yang Itu Yang Seperti Kristus Karena Kristus Sentris Firman Yang Jadi Manusia Yohanes 1 Ayat 1-3 Karena Itu Tiga-tiganya Dikaitkan Dengan Yesus Tiga-tiganya Penting Yang Pertama Betapa Sulitnya Sudara Mengincapkan Seseorang Tentang Dosa Dirinya Tentang Apa Yang Salah Dalam Pikirannya Sudara Dan Saya Mau Sudara Diajar Oleh Roh Kudus Ayo Evaluasi Pikiran Kita Ini Hati Kita Apa Yang Salah Yang Selama Ini Menjadi Pegangan Kita Wah Beritanya Malah Berita Perceraian Waduh Waduh Malah Perang Kita Ngikuti Kayak Begini Ya Hidup Kacau Perang Tak Terkendali Waduh Malah Hamil Sebelum Nikah Malah Hamil Sebelum Nikah Seperti Ini Kalau Isi Hati Kita Kayak Begini Ya Sudah Kacau Tetapi Untuk Mengisafkan Orang Yang Sedang Pacaran Tuhan Sulit Sudah 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 Pacaran Sudah Asik Asiknya Wah Diingatkan Jaga Kekudusan Tapi siapa Tahu Isi hatinya Dan Allah Kudus Yang Tahu Isi hatimu Isi hati Kita Dan Dia Mengisafkan Kita Akan Dosa Tiatilo Dosa 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 Atas Kenapa Karena Pikiran Itu Akan Mencerat Menghancurkan Engkau Acaran Dosa Itu Akan Membuat Engkau Tenggelam Dalam Kekacauan Hidup Akan Belap Belit Oh Sudah Banyak Kali Sedara Saya Sampai Sedih Kalau Ketemu Seorang Gadis Datang Pada Pak Pendeta Pak Pendeta Tolong Saya Kenapa Pak Pendeta Aduh Saya Hamil Sebelum Nikah Pak Waduh Saya Sudah Nangis Kamu Dengar Kotbah Iya Pak Kamu Aktif Di Kereja Iya Pak Kok Ini Kekudusan Iya Pak Pendeta Tapi Saya Gilap Dan Sering Lalu Ujung Ujung Pasangannya Tidak Tanggung Jawab Wah Itu Sering Sekali Itu Berita Paling Mengirikan Kenapa Karena Lalu Pendeta Diminta Membantu Berita Orang Tuanya Waduh Itu Tugas Berat Sekali Tugas Berat Karena Kami Menyayangi Orang Ini Yang Hamil Berita Pada Orang Tuanya Ini Bapak Ibu Anak Kamu Itu tugas Yang Sangat Berat Dan Itu Beberapa Kali Harus Dilakukan Dan Dikasih Tuhan Karena Itu Ayo Insaf Akan Dosa Betapa Sukanya Orang Tua Menasihati Anaknya Kamu Dia Main Game Berjam Jam Dinasihati Atau Waktu Lebih Berguna Wah Sulit Orang Tua Semuanya Menasihati Anaknya Main Game Waktu Sulit Bukan Main Kita Sengkali Terjerat Sesuatu Siapa Yang Bisa Mengisafkan Kita Alara Kudus Karena Itu Sudah Dikasih Tuhan Bukalah Hatimu Buat Alara Kudus Karena Alara Kudus Akan Membuat Anda Dan Saya Insaf Akan Ajaran Cara Berpikir Yang Salah Sifat Hidup Yang Semau Kebiasaan Yang Salah Yang Kedua Bukan Cuma Mengisafkan Apa yang Salah Alara Kudus Menunjukkan Apa yang Benar Yaitu Kristus Apa yang Harusnya Menjadi Pilihan Iman Kita Apa yang Harusnya Tetap Menjadi Pegangan Kita Apa yang Harusnya Kita Lakukan Dia Tunjukkan Ini Yang Benar Itu Yang Salah Ini Yang Benar Dan Hati-hati Ada Penghakiman Karena Tuhan Itu Adil Kalau Engkau Tidak Taat Ada Penghakiman Dunia Tidak Tahu Isi Hati Kita Dunia Mungkin Bisa Kita Kelabui Dengan Segala Tipu Daya Tapi Alara Kudus Ada Di Dalam Kedalaman Hati Kita Dia Tahu Dan Hati-hati Sedara Penghakiman Ini Karena Itu Di Dalam Teks Kita Sudah Dingatkan Awas Penguasa Dunia Ini Telah Dihukum Mau Disebut Penguasa Mau Disebut Kaisar Di Roma Yang Berkuasa Waktu Itu Semuanya Tidak Ada Artinya Dibanding Penghakiman Nah Karena Itu Sudah Dikasih Tuhan Kita Diingatkan Jangan Sok Kuasa Menjadi Suami Menjadi Istri Menjadi Orang Tua Menjadi Pemimpin Menjadi Siapapun Kita Jangan Sok Kuasa Malingkan Takut Akan Penghakiman Karena Itu Sudara Akhir Kutbah Nanti Saya Minta Anda Ingat Satu Kata Penting Hari Ini Yaitu Kata Apa Apa Insab Ya Betul Insab Ingat Satu Kata Penting Harus Anda Ingat Apa Insab Insab Akan Dosa Insab Akan Kedua Kebenaran Yang ketiga Insab Akan Penghakiman Insab Jadi Setiap Kalian Insab Insab Jangan Pekundesan Jangan Pikir Pornografi Jangan Isi Hati Macam Insab 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 Akan Kebenaran Yang Yesus Ajarkan Insab Akan Penghakiman Takut Akan Tuhan Nasional Dikasih Tuhan Ini Yang Alah Kudus Kerjakan Yang Orang Lain Tidak Bisa Kerjakan Kita Tidak Bisa Insab Tanpa Karya Dia Dalam Hidup Kita Yang Ketiga Ini Dasyat Sekali Kita Tidak Bisa Mengeluh Pada Seseorang Tidak 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 Tapi Ada Yang Mengerti Keluhan Kita Yang Tidak Terucapkan Mari kita Lihat Roma 3 26 Dulu Lalu Ayat 22 Roma 8 Masih Saya Roma 8 Ayat 26 Dan 22 Ayat 26 dulu Roh Roh Membantu Kita Dalam Kelemahan Kita Sebab Kita Tidak Tahu Baga Sebenarnya Harus Berdoa Tetapi Roh Sendiri Berdoa Untuk Kita Kepada Allah Dengan Keluhan Keluhan Yang Tidak Terucapkan Keluhan Yang Tidak Bisa Terucap Karena Ada Di Dasar Hati Begitu Pedih Begitu Perih Sulit Tidak Bisa Dikatakan Lagi Maka Tidak Heran Di Ayat 22 Sudah Dikatakan Siapa Yang Mengalami Itu Tidak Cuma Para Murid Semua Orang Bahkan Semua Makhluk Menderita Ayat 22 Sebab Kita Tahu Bahwa Sampai Sekarang Segala Makhluk Sama Sama Mengeluh Dan Sama Sama Merasa Sakit Bersalin Merasa Sakit Bersalin Perjemahan Yang Yang Lebih Mudah Karena Seluruh Alam Mengeluh Karena Menderita Seperti Seorang Ibu Menderita Pada Waktu Melahirkan Bayi Jadi Penderitaan Seseorang Itu Bisa Sangat Menyakitkan Begitu Menyakitkan Seperti Seorang Ibu Yang Melahirkan Bayi Sakit Sekali Banyak Orang Ngalami Begitu Walaupun Seorang Pria Itu Tidak Melahirkan Anak Karena Memang Tidak Bisa Mengandung Tidak Melahirkan Tetapi Bisa Merasakan Sakit Yang Seperti Itu Ketika Hatinya Terluka Siapa Yang Mengalami Sakit Itu Semua Orang Di A2 A3 Bahkan Kita Yang Telah Menerima Karunia Sulung Roh Artinya Pengampunan Dan Keselamatan Kita Pun Masih Mengeluh Dalam Hati Dalam Kedalaman Hati Kita Sambil Menantikan Pengangkatan Sebagai Anak Artinya Penderitaan Itu Dialami Semua Orang Termasuk Kita Anak Anak Tuhan Jadi Orang Merasa Menderita Pak Saya Menderita Semua Menderita Ini MC Yang Tadi Nyanyi Disini Juga Ditanya Menderita Ini Sebelahnya Menderita Saya Menderita Semua orang Semua makhluk Merasa Menderita Mengapa Kita Merasa Menderita Ya Memang Ada Ini Yang Menyakitkan Di hati Saya Ada Keinginan Yang Tidak Bisa Terwujud Kegagalan Yang Masih Dikecewai Tapi Sedang Dikasih Tuhan Puji Syukur Ada Allah Ruh Kudus Dia Hadir Untuk Mengerti Kecewamu Keluhanmu Apa Yang Tidak Bisa Engkau Ucapkan Pada Orang Lain Dia Tau Bahkan Dia Menjadi Pendoa Syafaat Kita Dia Berdoa Untuk Semua Itu Ada Orang Yang Hari Ini Sedang Nangis Karena Mengeluh Tentang Suaminya Mengeluh Tentang Istrinya Mengeluh Tentang Mertuanya Mengeluh Tentang Anaknya Mengeluh Tentang Ibunya Ayahnya Dan Banyak Hal Tentang Kuliahnya Tentang Pekerjaan Keluh Kesamu Semua Dimengerti Oleh Allah Ruh Kudus Dan Dia Berkuasa Untuk Hadir Mendoakan Menemani Dan Menyelesaikan Memulihkan Semuanya Itu Pertanyaannya Lalu Bagaimana Ini Yang Ditawarkan Oleh Erah Kudus Mau Engkau Sembuh Seperti Kristus Ketika Dia Berhadapan Dengan Seorang Yang Lumpuh 38 Tahun Di Dekat Kolam Bethesda Maka Yesus Berkata Pada Orang Lumpuh Yang Sudah Waduh 38 Tahun Lumpuh Di Tempat Yang Seperti Itu Bisa Kita Bayangkan Dia Tidak Ada Harapan Tapi Yesus Berkata Mau Engkau Dan Ketika Yesus Tahu Orang Itu Mau Sembuh Maka Dia Lalu Menyembuhkannya Dan Allah Kudus Juga Sama Dia Hadir Untuk Menyembuhkan Setiap Orang Yang Mau Sembuh Caranya Bagaimana Jujur Pada Diri Sendiri Ya Allah Kudus Inilah Aku Ini Hatiku Ini Isinya Kepahitan Kepahitan Tolonglah Saya Berani Membuka Berani Buka Ini Buka Kepahitan Lalu Kita Berani Ini Insap Yang Salah Buang Yang Enggak Sesuai Firman Tuhan Buang Yang Enggak Cocok Buang Yang Harusnya Dibuang Sampah Buang Jangan Disatukan Sini Jangan Disimpan Sampah Keluar Kita Kita Harus Berani Membongkar Hati Kita Siapa Yang Bisa Menolong Kita Membongkar Hati Kita Alah Rok Kudus Bisakan Sampah Mana Yang Memang Sudah Perlu Lagi Kita Simpan Biarkan Hati Kita Lalu Longgar Sampah Sampah Apa yang dimasukkan Yang dimasukkan Apa yang baik Yang kudus Yang berkenan Pada Allah Ketika kita Mendapatkan Berita Firman Ia akan Menginsafkan Duniakan Dosa Kebenaran Dan penghakiman Wah Ini Benar Tuhan Roh Kebenaran Akan Memimpin Dalam Seluruh Kebenaran Wah Ini Baik Positif Harus Menjadi Pegangan Hidup Masukkan Di hati Yang Baik Apa Ini Roh Kebenaran Memimpin Kedalam Seluruh Kebenaran Wah Masuk Bagus Taat Dan Tekun Dalam Doa Wah Bagus Tetaplah Berdoa Bersyukurlah Wah Betul Ini Masuk Ini Apa Ini Sampah Apa Liburan Tidak Pakai Masker Wah Masuk Apalagi Segala Perkara Dapatku Tanggung Di dalam Dia Yang memberi Kekuatan Padaku Wah Amin Positif Masuk Memang Demikianlah Caranya Emmet Fox Seorang penulis Yang terkenal Dia menuliskan Sebuah Buku Yang isinya Tentang Detoks Mental Detoks Mental Mendetoks Memulihkan Menghilangkan Racun Untuk Menghilangkan Racun Pikiran Hati Kenapa Dia memang menulis Pada era Perang Dunia Pertama Dan Kedua Sekitar 1929 1939 Maka Apa Yang dia Sarankan Supaya Kita Itu Bisa Mendetoks Pikiran Kita Supaya Kita Tidak Kebanyakan Racun Dalam Hidup Kita Karena Era Perang Yang ada Kekerasan Yang adalah Kebencian Yang adalah Bunuh Membunuh Dan Membuat Merasa Semua orang Lain Musuh Maka Emmett Fox Mengajukan Tiga cara Paling simple Yang pertama Komitmen Tiap hari Komitmen Tiap hari Beratasi Beratasi Diri Supaya Tidak Masuk Kebikiran Negatif Supaya Tidak Masuk Kecara Berpikir Perasangka Negatif Yang negatif Jangan Sampai Masuk Stop Yang kedua Stop Yang negatif Kalau mau Masuk Stop Jangan Biarkan Yang negatif Masuk Yang ketiga Masukkan Yang positif Dalam Diri Kita Kalau Pikiran Kita Penuh Yang positif Tidak Kasih Rasa Syukur Rasa Suka Mengampuni Semua Yang positif Rasa Syukur Yang besar Masuk Maka Hati Pikiran Kita Akan Dipenuhi Yang positif Maka Yang negatif Itu Jadi Tidak Punya Tempat Atau Minoritas Kecil Dia Lama-lama akan Hilang Sedikit Demi Sedikit Nah Karena Itu Tiga Cara Emmett Fox Untuk Menghilangkan Racun Ini Saya kira Sejalan Dengan Kutbah hari Ini Mengajak Kita Menghilangkan Pikiran Yang Negatif Hati Yang Negatif Nah Yang jelas Sudara Rukudus Hari 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 Dalam Hidup Kita Untuk Apa Membersihkan Gudang Kita Kenapa Sudah Karena Sudah Harus Tahu Apa Arti Pentak Kusta Nah Ini Pentak Kusta Bukan Sekedar Merayakan Kehadiran Alah Ruk Kudus Tetapi Dalam Perisiwa Pentak Kusta Ada Banyak Hal Yang Kita Rayakan Alah Satunya Dalam Perjanjian Lama Pentak Kusta Itu Adalah Bagian Akhir Dari Rangkaian Perayaan Atas Panen Khususnya Panen Gandum Jadi Pentak Kusta Suka Cita Panen Gandum Panen Panen Adalah Sesuatu Yang Didampakan Semua Orang Yang Disyukuri Pentak Kusta Mengajak Kita Bisa Panen Menyukuri Panen Sesuatu Yang Tuhan Berikan Orang Yang Penuh Syukur Dengan Rasa Panen Wah Dia Itu Akan Menjadi Orang Yang Luar Biasa Ketika Kita Sulit Bersyukur Ya Kita Sulit Untuk Menikmati Hidup Padahal Tuhan Memberi Kita Banyak Panen Cuma Bersyukur Atau Tidak Dikasih Pendidikan Dikasih Pasangan Dikasih Keluarga Dikasih Anak Dikasih Kesempatan Berkerja Dikasih Kesempatan Melayar Dikasih Kesempatan Kesempatan Itu Semua Adalah Panen Tapi Memang Panen Dalam Peristiwa Perayaan Hari Raya Panen Itu Panen Untuk Dibagikan Tidak Untuk Dimakan Sendiri Israel Diajarin Kalau Kamu Manen Jangan Kamu Habisin Gandomnya Kamu Sengaja Sisakan Untuk Orang Orang Yang Tidak Memiliki Kesempatan Seperti Kamu Untuk Orang Orang Yang Membutuhkan Jadi Pentak Kosa Mengajak Kita Panen Bersama Orang Lain Bagaimana Kita Bisa Panen Sebagai Keluarga Bagaimana Keluarga Kita Panen Kebahagiaan Bagaimana Hidup Kita Bisa Panen Kita Mulai Dengan Diri Kita Isi Yang Positif Syukuri Apa Yang Kita Miliki Rasa Syukur Yang Melimpah Limpah Akan Memenuhi Hati Pikiran Kita Maka Yang Negatif Itu Akan Keluar Karena Dipenuhi Hari Kita Dengan Panen Rasa Syukur Yang Kedua Pentak Kosta Itu Menunjukkan Perdamaian Ketika Kisah Rasul 2 Mengapakan Roh Kudus Hadir Orang-orang Berbahasa Bahasa Berbahasa Sehingga Terjadi Masing-masing Menyampaikan Karya Kasih Tuhan Pada Semua Bangsa Menjadi Komunikasi Jadi Baik Semua Bangsa Yang Tadi Yang Enggak Mendengar Enggak Mengerti Komunikasi Jadi Baik Menjadi Damai Bersekutu Menjadi Baik Nah Inilah Pesan Pentak Kosta Mengajak Kita Bersekutu Damai Komunikatif Keluarga Merayakan Pentak Kosta Keluarga Itu Harus Ada Dalam Komunikasi Yang Baik Damai Persekutuan Yang Baik Dan Semuanya Itu Jadi Kesaksian Yang Hebat Nah Akhirnya Sedara Kehadiran Allah Kudus Di dalam Roma 8 Ayat 28 Itu Sesuatu Menarik Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatakan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Dia Yaitu Bagi Mereka Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Mendatakan Kebaikan Artinya Apa Di Terjemahan Yang Lain Allah Mengatur Segala Hal Sehingga Menghasilkan Hal-hal Yang Baik Menghasilkan Yang Baik Untuk Orang-orang Yang Menghasilkan Allah Hari ini Kerja Allah Menghasilkan Yang Baik Buat Anda Supaya Kuliahmu Menghasilkan Yang Baik Supaya Keluarga Menghasilkan Yang Baik Pekerjaan Menghasilkan Yang Baik Allah Terus Bekerja Hasilnya Panen Yang Baik Kita Jangan Menghambat Pekerjaannya Caranya Tidak Menghambat Bagaimana Ya Bersihkan Imanmu Hatimu Pikiranmu Sebab Selama Yang Sampah Sampah Masih Ada Disini Bagaimana Hal yang Baik Dari Allah Itu Bisa Berjalan Dengan Lancar Kitalah Yang Menghambat Tuhan Mau Masa Depan Yang Sukses Lewat Studi Yang Baik Kita Yang Menghambat Kenapa Enggak Mau Belajar Kita Menghambat Malah Tiap hari Pacaran Enggak Pena Belajar Malah Tiap hari Pagi Kemana Waktu Cuma Main Game Kita Yang Menghambat Karena Itu Mari Kita Insaf Tuhan Memberi Keluarga Yang Baik Mestinya Kita Syukuri Tapi Kita Yang Menghambat Karena Kita Enggak Tahu Waktu Karena Kita Tidak Mengerti Perasaan Orang Lain Karena Kita Hidup Semua Gue Di Tengah Keluarga Ya Kita Yang Menghambat Panen Itu Mari Sedara Biarkan Altar Ini Kotor Enggak Papa Tapi Hati Kita Enggak Pule Kotor Biarkan Sampah Itu Di Tempat Sampah Tapi Jangan Di Hati Kita Pertanyaannya Seberapa Banyak Sampah Di Dalam Hati Sudah Tuhan Mengenal Hati Kita Hanya Engkau Pribadi Yang Mengenal Hatiku Pertanyaan Maukah Engkau Sembuh Hanya Engkau Pribadi Yang Mengenal Hatiku Tiada Yang Tersembunyi Tunggu Bagiku Seluruh Isi Hatiku Kau Tahu Dan Bawaku Tuk Lebih Dekat Lagi Tuk Lebih Dekat Lagi Padamu Tinggal Tinggal Dalam Indahnya Dekapan Kasihmu Mari Ambil Waktu Teduh Kita Sedara Periksa Dirimu Buka Hatimu Apakah Benar Hari Ini Kita Masih Berduka Dan Belum Bisa Pulih Bukalah Hatimu Alah Kudus Mau Hadir Di Sana Menemani Kedukaan Memulihkan Tentu Tidak Seketika Tapi Dengan Sabar Dia akan Menemani Hari-hari Duka Sampai Kau Kuat Dan Mari Kita Lihat Isi Hati Kita Jangan Jangan Kita Ini Sedang Tersesat Pikiran Sesat Jalan Tidak Bijak Dalam Mengatur Waktu Semua Gue Dalam Sikap Karakter Ceplas Ceplos Dan Kita Suka Menyakiti Banyak Orang Mari Sudara Kita Bertubat Tuhan Mengenal Engkau Secara Pribadi Dia Tau Isi Hatimu Apakah Engkau Sedang Dikuasai Oleh Pornografi Dikuasai Oleh Sikap Materialistis Dikuasai Oleh Sikap Mementingkan Diri Sendiri Insaf Sudara Insaf Dan Insaf Jukakan Kebenaran Kau Kudus Menolong Kau Melihat Kebenaran Apa Yang Mestinya Kau Lakukan Yang Benar Yang Bijak Yang Mulia Yang Kudus Yang Yesus Ajarkan Dan Ingat Menemani Menemani Sudara Dalam Deritamu Itu Dia Mendoakan Mu Dan Mengajak Engkau Bangkit Mari Bersama Allah Kudus Memulihkan Hati kita Yang luka Membesikan Racun-racun Kehidupan Sampah-sampah Hidup Dalam diri Kita Mari Bersama Allah Kudus Panen Kehidupan Yang Lebih Baik Hanya Engkau Pribadi Yang Mengenal Hatiku Tiada Yang Tersembunyi Sembunyi Bagimu Seluruh Isi Hatiku Kau Tahu Dan Bawaku Tuk Lebih Dekat Lagi Padamu Tinggal Tinggal Dalam Indahnya Dekapan Kasih Mu Ya Laku Kudus Inilah Hati kami Inilah Tiap kami Yang hari ini Suri ini Membuka Hati kami Bersihkanlah Ya Tuhan Hati kami Dari semua Racun-racun Kehidupan Sampah-sampah Kehidupan Semua Semua yang Harusnya Sudah kami Buang Dan kami Buang Keluar Tidak Membebani Diri kami Tidak Membuat kami Sakit Tidak Membuat kami Terhambat Untuk Berbuat Baik Dan Biarlah kami Rasakan Syukur Yang Besar Kasih Tuhan Yang Besar Memenuhi Hati Pikiran Kami Biarlah Panen Itu Memenuhi Hati Kami Karena Allah Sudah Mengerjakan Hal Yang Besar Kami Syukuri Ya Tuhan Untuk Pasangan Yang Tuhan Berikan Seberapapun Dia Dalam Segala Keterbatasannya Kami Syukuri Tuhan Kami Syukuri Anak Anak Dan Orang Tua Dan Keluarga Yang Tuhan Berikan Sekalipun Banyak Keterbatasan Dan Pergumulan Kami Syukuri Ya Allah Itu Indah Dan Terindah Yang Membuat Indah Hidup Kami Syukuri Atas Pekerjaan Dan Pendidikan Yang Kami Nikmati Itu Adalah Indah Yang Syukur Dan Panen Yang Kami Nikmati Kami Melangkah Maju Hidup Yang Lebih Produktif Kami Serahkan Hidup Kami Dalam Tangan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Lagi Dengan Bangkit Berdiri Hanya Engkau Pribadi Yang Mengenang Hatiku Indah Tersembunyi Bagiku Sungguh Isi Hatiku Kau Tahu Dan Bawaku Sudah Lebih Dekat Lagi Padamu Indah Indah Jalan Indah Indah Nya Tekapan Hatimu Mari Jumlah Tuhan Bersama-sama Kita Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli Kita Yang Demikian Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Mahal Kuasa Alik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Rauh Kudus Lahir Dari Anadara Maria Yang Menderita Sengsara Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bangtung Yang Bahasa Dan Dari Sana Yang Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Pada Orang Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Gekal Amin Silahkan Duduk Kembali Shalom Sahabat GKI Gijayan Kita Bersyukur Sampai Hari Ini Kita Dapat Berjumpa Dalam Berbagai Pelayanan Baik Secara On Sight Maupun Secara Online Program Program Pelayanan Gereja Dapat Terus Berjalan Dengan Baik Dalam Peribadahan Persekutuan Senin Sampai Sabtu Dan Pelayanan Sosial Bagi Warga Jemaat Atau Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Meski Demikian Gereja Pada Saat Ini Bergumul Atas Keterbatasan SDM Karena Banyak Aktivis Yang Masih Berada Di Kampung Halaman Juga Keterbatasan Penerimaan Dana Karena Ibadah On Sight Yang Masih Dibatasi Maupun Hal Lain Karena Masa Pandemi Dalam Hal Inilah Kita Dipanggil Untuk Mengungkapkan Kasih Dan Syukur Kita Pada Allah Melalui Waktu Dan Tenaga Kita Untuk Melayani Melalui Persembahan Yang Terbalik Pada Allah Seperti Seperti Tertulis Dalam Roma 12 Ayat 1 Karena Itu Saudara Saudara Demi Kemurahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Yang Sejati Mari Kita Gunakan Kesempatan Yang Ada Untuk Memuliakan Allah Persembahan Waktu Tenaga Maupun Dana Yang Kita Berikan Merupakan Ungkapan Syukur Kita Pada Allah Dan Dukungan Bagi Gereja Kita Agar Terus Dapat Melayani Di Masa Masa Sulit Ini Mari Jemaat Saudara Kita Yang Dikasih Tuhan Dibalah Kita Saatnya Untuk Persembahan Sebut Kita Yang Akan Bidasari Pada Ayat Di Satu Tawareh 29 Ayat Yang Kepat 14 Sebab Siapakah Aku Ini Dan Siapakah Bansaku Sehingga Kami Mampu Memberikan Persembahan Sukarela Seperti Ini Sebab Daripada Mulah Segala Galanya Dan Dan Dari Tangan Mu Sendiri Persembahan Yang Kami Berikan Kepadamu Mari Kita Mempersembah Amin Terima Kasih Mu Perlu Syukur Atas Pekerjaan Walaupun Mumpun Lemah Syukur Atas Kasih Sayang Yang Disan Dan Taman Syukur Syukur Atas Mungah Mawar Harum Indah Tak Terpih Syukur Atas Mungah Mawar Harum Indah Tak Terpih Syukur Atas Wanita Jangan Mentari Berseri Syukur Atas Suka Duta Yang Kau Piti Tiap Saat Dan Firman Bulat Pelita Agar Kami Selain kita Membawa Persembahan Berupa materi Ini Sebagai Wujud Syukur Kita Pada Tuhan Marilah Kita Juga Mengingat Dan Mendoakan Pergemulan Yang Tengah Dihadapi Dunia Melalui Doa Saka Aat Kita Mari Kita Berdoa Dalam Hati Dan Ketulusan Kita Masing-masing Marilah Kita Mendoakan Saudara-saudara Kita Yang Tengah Di Dalam Kepiluan Kurban Bencana Alam Tragedi Kecelakaan Kurban Kekerasan Akibat Konflik Yang Terjadi Belakangan Ini Kurban Dari Pandemi Yang Makin Memilukan Juga Alam Pun Atau Bumi Kita Yang Juga Banyak Menanggung Darita Marilah Kita Juga Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kita Dengan Segala Pergumulannya Menentukan Kebijakan Kebijakan Yang Harus Diambil Di Tengah Segala Problematika Yang Ada Dan Marilah Kita Mengingat Dan Mendoakan Juga Untuk Saudara Terdekat Kita Yang Mungkin Sedang Berada Di Dalam Pergumulan Ya Tuhan Doa Doa Kami Hantarkan Kepadamu Dengan Kembali Menghayati Juga Doa Yang Telah Kau Ajarkan Kepada Kami Melayui Nyanyian Kami Bapak Bapak Kami Yang Ada Di Soda Diguduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendamu Ibu Seperti Di Sorga Kekan Di Hari Makanan Yang Secukupnya Angkuni Salah Kekan Kekan Angkuni Yang Bersalah Ada Kami Jangan Bawa Kami Dalam Pencobaan Merihkan Lepaskan Kami Dari Yang Jauh Sekal Yang Tidak Kajaan Dan Kuasa Dan Kepuliaan Sekai Sementara Kord essen Korki Korki Dari Dari Korki Terima kasih telah menonton 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 Untuk ada di tengah-tengah kehidupan dengan realitas itu. Membawa panen dan sukacita kebahagiaan. Saudara diutus untuk membawa kesaksian akan Kristus kebenaran dan kehidupan yang baik. Karena itu mari jemaat, arikanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah dalam semangat tuntunan roh kudus untuk menjadi pendamai di tengah kerusuhan, menjadi penyalur kasih di tengah kehancuran, dan menjadi penghibur di tengah penderitaan. Kami siap melakukannya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu Dan sayapnya melindungimu Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu Majulah dalam terang kasihnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Haleluya 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 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.